Nah saya bersama Bang Josef Wenas melalui Zoom ya, yang banyak mengulas mengenai dan menganalisis mengenai Jokowi. Selamat datang ke Coklat TV, Bang Josef. Terima kasih, senang ketemu lagi. Yang kesekian kalinya. Kesekian kalinya. Ya, jadi kan ini dengan berakhirnya Pilpres, kan ada persepsi bahwa, ini ada persepsi yang kontras nih, pandangan yang bertentangan mengenai Jokowi. Di satu sisi, kalangan yang benci ya, atau pengkritiknya, atau pengecamnya, menganggap Jokowi ini adalah mastermind, desain kecurangan, bahkan sebelum pemilu. Ya, misalnya film Dirty Vote, macem-macem itu kan menunjukkan persepsi semacam itu. Terus misalnya, siapa ya, EF. Kalau nggak salah, EF Saif Tuhsata bilang bahwa ini bukan kemenangan Prabowo, tapi kemenangan, ini bukan Prabowo Subianto yang menang, tapi Prabowo Widodo. Gitu misalnya. Terus juga, pokoknya Jokowi digambarkan sosok yang nggak tahu apakah tadinya itu lugu dan orang baik, terus bertransformasi menjadi sosok yang pengen kemaruk, pengen melanggengkan kekuasaan, dan seterusnya. Itu satu pandangan. Tapi di sisi lain, ada pandangan yang justru melihat Jokowi ini bukan sebagai mastermind kecurangan, desain kecurangan, tapi sebagai grandmaster, ahli strategi, yang visioner, melihat ke depan bagaimana Indonesia menghadapi 2045, bonus demografi, dan seterusnya. Bukan hanya itu, tapi juga ahli strategi dalam urusan permainan catur politik. Nah, jadi ini dua pandangan yang bertentangan ini mengenai Jokowi ini. Gimana Bang Joseph melihat fakta ini? Ya, betul. Apa yang barusan Anda uraikan bahwa ada pilihan untuk mau melihat dari sisi mana. Yang tadi Anda gambarkan pertama itu kan sisi politik sih ya. Atau ya kita sebut juga dimensi politiknya gitu ya. Tapi kan faktanya juga ada dimensi statesmanshipnya, ada dimensi kenegarawanan, dan ini adalah fakta keras yang nggak bisa dibantah oleh siapapun. Tadi sudah sempat, atau dalam kesempatan yang lain kita berapa kali bicara tentang approval rating itu artinya apa sih? Artinya adalah pengakuan keberhasilan Jokowi mewujudkan visi pembangunannya untuk kemasalahan publik. Itu kan artinya approval rating, sehingga publik merasa puas. Nah, mewujudkan visi pembangunan ini kan nggak bisa atau jauh sekali dari urusan-urusan menang kalah. Ini kan soal kemenangan bersama, kemenangan bangsa Indonesia gitu. Dalam visi yang tadi Anda sebutkan, trajektorinya atau proyeksinya adalah Indonesia Emas 2045. Jadi ini memang ada dua hal yang kontradiktif, di mana banyak orang yang terutama dalam suasana atau mood pemiluk kemarin ini, akhirnya terlalu terjebak pada dimensi politiknya. Memang nggak terpisahkan dalam sosok para krem de la krem gitu ya, seperti Jokowi, lalu para petinggi partai Ketum. Mereka-mereka yang di posisi-posisi publik yang puncak lah ya. Itu selalu kan memuat dua dimensi itu. Kenegarawanannya dan dimensi dirinya sebagai politisi. Jokowi pun demikian. Tetapi ya se-yogianya kita juga bisa dingin dan melihat juga dengan perhitungan track record-nya, integritasnya selama ini, apakah ini melulu fair bila di judge gitu ya. Hanya melulu dari urusan-urusan menang kalah, urusan-urusan politik yang saya kira enggak. Kembali lagi, faktanya kan approval rating yang sekarang 80% itu, kan itu datang dari dimensi kenegarawanan Jokowi yang diakui publik. Dan itulah yang menjadi, sebutlah modal sakti yang dalam pemilu kemarin berkali-kali dihantem yang malah kehantem balik gitu kan. Karena publik nggak terima. Saya kira itu ujian juga yang harus dibaca gitu ya. Bahwa dalam prosesnya kemudian terpaksa terjadi hal-hal yang dipandang tidak etis, dipandang, ini kan persepsi asumsi ya, seolah-olah melanggar konstitusi, itu nggak bisa hindar ya. Ini kan tetap bagaimanapun urusan politik gitu ya. Urusan bagaimana kekuasaan diatur, bagaimana kekuasaan didistribusikan, dan bagaimana kekuasaan itu diarahkan, energi-energi berbagai kekuasaannya diarahkan untuk satu tujuan, ya mesti terjadi hal-hal seperti itu. Tapi ujungnya lagi kembali ke diskusi masyafilin, apakah ini untuk kemaslahatan bersama atau tidak. Itu saya kira intinya di situ, dan banyak orang hanya melulu melihat dari soal menang kalah, soal menjegal-menjegal, dan sebagainya. Padahal dalam dimensi pembangunan, tidak mungkin kalau kita hanya berpikir soal siapa menang, siapa kalah, siapa dapat apa, dan sebagainya. Ini kan soal mengatur secara bersama untuk kita melangkah bersama, mencapai tujuan itu. Ini kerjaan raksasa, dan oleh karena itulah nggak bisa hindar, harus, karena sistem yang menuntut demikian, harus dibentuk suatu koalisi besar. Itu panggilan negarawan kalau menurut pendapat saya. Dan leadership Jokowi sudah membuktikan itu, dan ini yang akan dilanjutkan. Sehingga, sebutlah itu nawacita dan kelanjutannya di 2019 sampai sekarang, dengan 5 program itu, dan sekarang dilanjutkan dengan astacitanya Pak Brabowo. Ini kan satu keberlanjutan visi yang harus didukung oleh dimensi kenegarawan dari para pemimpin-pemimpin atau para tokoh-tokoh politik ini. Itu yang saya ingin sebetulnya menjadi kesadaran juga. Karena tanpa itu, kita terlalu kerdil, terlalu sempit melihatnya, dan akhirnya menjadi soal urusan kepentingan. Karena politik itu kan soal urusan kepentingan kelompok kan sebetulnya, atau sub-kelompok. Dan bagaimana ini bisa naik. Dan itu sebabnya presiden-presiden seperti reunifikasi atau rekonsiliasi Prabowo-Jokowi, itu nggak bisa dipandang sulit bisa dimengerti oleh mereka-mereka yang ada di makom politisi. Tapi kalau kita mau melihatnya dari makom kenegarawanan, maka kita bisa akan melihatnya 180 derajat berbeda. Dan faktanya kan itu komitmen itu masih berlanjut sampai sekarang, bahkan kita tahu bahwa menurut Jokowi, ini harus dilanjutkan oleh 02, oleh Pak Prabowo. Itu kan faktanya. Nah itu saya tertarik nanti untuk pengen Bang Joseph juga menjelaskan kaitan antara Prabowo dengan Jokowi, relasi antara keduanya itu. Tapi sebelum itu saya ingin Bang Joseph mengurekan itu, soal distingsi atau pembedaan antara politisi, yang Anda sebut makom politisi dengan makom negarawan. Nah ini istilah makom kan kalau kata Bang Joseph ini diambil dari sufismo. Bisa tolong dijelaskan ya Bang, itu perbedaan itu soal politisi dan negarawan dalam Anda melihat Jokowi. Kita fokus ke Jokowi dulu, yang pertanyaan pertama tadi. Ya, per definisi perbedaan keduanya kan adalah, yang umum juga saya kira banyak diketahui bahwa negarawan itu memikirkan kepentingan yang lebih besar, kepentingan bersama, kepentingan negara, kemaslahatan publik lah, itu kata kuncinya. Sedangkan politisi itu kan cenderung untuk berfokus pada soal meraih suatu kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya. Itu kira-kira gitu loh. Dan sebetulnya definisi ini juga menjelaskan kenapa si A cenderung berkomentar demikian, sementara si B berkomentar dari sisi yang berlawanan. Tapi padahal sebetulnya kan, yang tadi sudah saya singgung, pada di sosok seseorang yang sudah mencapai posisi krem de la krem, posisi-posisi tinggi itu sebetulnya kan dua dimensi itu ada dalam dirinya. Nah, makomnya ditentukan, kalau dia kenegarawanannya, dimensi kenegarawan yang lebih besar, dia bisa disebut lebih negarawan daripada politisi. Memang nggak bisa dipisahkan keduanya gitu. Dan olehkan itu saya contohkan, mengukurnya juga harus cukup objektif melalui tools-tools yang ada. Kalau saya menggunakannya approval rating, karena itu kan pengakuan rakyat. Karena yang menilai kemaslahatan publik kan rakyat gitu loh. Jadi menurut saya approval rating itu dalam hal presiden, itu mengindikasikan kenegarawanan dia. Sebagai perbandingan ya, faktanya approval rating SBY di akhir jabatannya itu kan 40 persenan. Sementara Jokowi itu konsisten terus dia 70 persen, terakhir 80 persen. Ini tahun ini dia 6 bulan lagi kan outgoing, masih di 80 persen. Dan itu kan beritahu sesuatu gitu loh. Dan umumnya presiden yang outgoing itu kan approval ratingnya turun. Tapi tidak terjadi dalam kasus Jokowi. Dan menurut saya ini fenomenanya harus juga dilihat dong. Nah sementara kalau politikin barangkali ya ukuran-ukurannya dia bisa menang pemilih atau tidak. Ini kan merahik kekuasaannya gitu ya. Ya dalam hal ini ya Jokowi 2 kali. Jadi dia juga seorang politisi gitu. Dan SBY juga gitu loh. Dengan angka yang lebih besar dari Jokowi ya. SBY 2 kali itu 60 persen. Jokowi kena yang 55-53 lah ya. Ya ini memang bukan matematika yang harus ini ditambah ini menjadi 100. Ini kan memang bukan kuantifikasi matematis. Tapi paling nggak kita punya semacam suatu ukuran gitu ya. Untuk melihatnya lebih objektif gitu loh. Dan maka itu saya tawarkan kalau menurut saya harus dilihat dari approval rating. Karena itu pendapat publik se-Indonesia. Dan fakta bahwa approval rating Jokowi konsisten di kisaran 75-80 itu menunjukkan bahwa dia dipandang sebagai sosok yang dari segi pemimpin itu memperhatikan kemaslahan publik gitu ya. Iya dong. Menarik-menarik ininya. Itu faktanya gitu. Oleh karena itulah tadi saya katakan berkali-kali dalam eksperimen pemilu kemarin dihantem. Diserang gitu. Tapi malah membal ya Pak. Semua yang menghantam Jokowi kan. Ya publik nggak senang gitu. Sampai ahok terakhir itu kan akhirnya jadi blunder kan. Jadi ada beberapa magi di belakang ini. Di balik approval rating itu bukan sesuatu yang sembarangan. Dan saya melihatnya lebih jauh bahwa itu sebetulnya suara hati publik. Dan itu konsisten dengan siapa yang didukung Jokowi di Pilpres kemarin, dialah yang mendapat suara hati publik. Sehingga elektabilitas itu juga harus dalam hal ini 02 harus dibaca juga. Dan semuanya sebelumnya suara hati publik itu kemana sih? Dan yang kadang-kadang banyak digagal dibaca, ini hanya melulu soal politik. Padahal kita bisa membaca banyak hal di balik data-data statistik ini. Lebih objektif. Dan suara hati publik itu yang kemudian mengekspresikan diri melalui Pilpres 2024 itu ya? Yang orang ada juga yang nyebut sebagai silent majority. Jadi dihantam berkali-kali bertubi-tubi, ternyata yang menang malah justru paslon yang didukung Jokowi. Artinya kalau kita mau sekarang mengkontradiksikan dengan, tadi kan disebut soal voter. Oke lah, kalau sebagai suatu kajian hukum dan suatu paparan argumen menurut versi mereka, kita bisa melihat logikanya juga gitu loh. Untuk hal-hal yang memang seolah-olah itu benar gitu ya. Tapi kan publik punya suara hati, ternyata nggak. Rating pengertiannya malah naik Pak Jokowi itu. Kan jadi 80%-an sekarang. Lalu gimana menjelaskan fenomena ini? Kalau pihak yang sinis kan menyebutnya, itu kan karena digebir sama Bansos katanya. Jadi itu ada penyalahgunaan Bansos untuk tujuan politiknya Jokowi sendiri. Jadi dia mendapatkan approval rating tinggi itu karena penyalahgunaan Bansos. Kalau menurut itu gimana? Menurut Bang Jasef. Rating pengertian kan bukan cerita di masa pemilu. Rating pengertian Pak Jokowi itu sudah ada data, nanti terlalu ditampilkan ya, saya kira. Itu kan cerita dari 2014. Dan masing-masing punya fragment, punya kisahnya gitu. Ada kisah di COVID. Memang di awal kalau kita lihat di situ kan memang Jokowi masih awal, masih nyetel-nyetel kabinetnya sehingga tidak efektif. Turun di COVID, malah di akhir COVID naik. Jadi kalau itu dikaitkan dengan Bansos dan urusan pemilu, saya kira itu mayopik ya. Kerabunan kan. Ini bukan cerita sekarang, ini kan cerita dari 2014. Dan kalau Anda rata-rata, Pak Jokowi itu di 67% kalau ditarik dari 2014. Obama kalah jauh, Obama cuma 40%. Bush lebih di bawah lagi. Trump jauh di bawah. Jadi artinya ini kan satu fenomena yang unik Pak Jokowi ini. Tidak adil kalau Anda memotong fragmentnya hanya untuk urusan pemilu ini. Betul, betul. Iya kan? Iya. Nah terus terkait dengan ini Bang. Ini pertanyaan yang juga, sebenarnya kita pernah mendiskusikannya ya. Tetapi saya ingin kembali membahasnya. Karena setelah pemilu selesai gitu kan. Ini kan ada analisis mengenai power game antara Prabowo dengan Jokowi. Jadi kan ada yang bilang bahwa misalnya bahwa nanti setelah Prabowo berkuasa itu Jokowi akan direduksi kekuasaannya. Karena nggak mau ada matahari kembar gitu ya. Jadi mungkin Gibran dimarginalkan perannya. Kemudian intinya bulan madunya ini akan pendeklah waktunya. Itu satu analisis. Tapi analisis lain yang bilang bahwa ini justru sebuah power sharing yang menunjukkan rekonsiliasi. Juga bahwa Prabowo itu melanjutkan visinya Jokowi soal keberlanjutan. Nah gimana Bang Yosef melihat sebenarnya relasi antara Prabowo dengan Jokowi ini nanti gimana? Baik sampai Oktober dan setelah Prabowo dilantik? Pertama saya percaya bahwa hubungan antara Prabowo dan Jokowi yang dimulai dengan prekonsiliasi itu, itu lahir dari satu dimensi kenegarawanan. Sama sekali saya tidak melihat itu indikasi, ya memang ada aspek politiknya dalam hitung-hitungan di parlemen, bahwa perlu dukungan dan sebagainya. Tapi lebih sebagai bersatunya visi pembangunan sebetulnya. Dan terbukti juga dalam konteks menhananya Prabowo itu kinerjanya bagus, sangat bagus. Terakhir 25 rumah sakit, hari ini barusan diresmikan, Anda bayangkan. 25 rumah sakit diselesaikan. Ini belajar dari pengalaman COVID yang kita sempat. Ini kan soal pertahanan juga di bidang kesehatan masyarakat kita. Dari hantaman COVID kemarin kita belajar bahwa ternyata kita perlu lebih banyak tempat tidur, perlu lebih banyak ruang-ruang operasi dan sebagainya. Dan itu cepat diselesaikan. 25 rumah sakit diselesaikan dalam waktu yang relatif pendek, saya kira itu. Dan bukan hanya itu, pembaruan persenjataan dan sebagainya itu juga harus kita lihat sebagai satu kinerja yang fantastik. Baru di era Prabowo ini pembaruan-pembaruan alusista itu secara besar-besaran untuk ketiga angkatan itu dilakukan dengan sebutlah masif. Jadi yang saya mau katakan bahwa Prabowo kerja betul dengan hati di bidangnya, karena memang cocok, tapi juga lebih karena memang dia melihat visi yang sama. Dan terbukti astacitanya itu kan siapapun yang membaca astacita akan melihat bahwa ini memang kelanjutan dari nawacita Jokowi. Nah, kalau ini yang menjadi dasarnya, apakah Pasca Oktober nanti, pertanyaannya adalah Prabowo yang lebih membutuhkan Jokowi atau Jokowi yang lebih membutuhkan Prabowo? Kalau dari sisi Jokowi kan sudah sangat jelas bahwa dia selesai, dia mau pulang ke Solo, selesai. Tapi persoalannya sebaliknya, apakah Prabowo perlu seseorang seperti Jokowi untuk dalam satu cara atau lainnya? Kita belum bisa bicara dengan segala skenario jabatan dan posisinya. Tapi lebih pada kebutuhan, mereka disatukan oleh satu visi untuk membawa kemaselatan bangsa Indonesia ke masa depan, dalam lima tahun ke depan, dan ada visi yang lebih jauh lagi secara bersama-sama, apakah akan berhenti sampai Oktober? Nah, yang di sisi dimensi politisi, makom politisi tentu ya bisa melihat macam-macam seperti yang tadi Anda sebutkan. Bisa saja itu terjadi kalau memang itu yang dipercaya, bahwa itu melulu soal politik. Kalau saya pribadi saya tidak percaya. Faktor kedua, Gibran. Gibran itu yang minta Prabowo. Kita sama-sama tahu sejarah yang benarnya bagaimana Gibran bisa masuk dalam kandidasi ini. Itu kan penilaian murni seorang Prabowo Subianto. Dan Prabowo Subianto lah yang ngotot sebetulnya ke Pak Jokowi untuk minta Gibran ini. Cuma kan cerita sudah jadi kemana-mana sekarang. Tapi kalau kita mau melihat dengan jernih kronologisnya, kan sebetulnya itu. Dan apa pertimbangannya? Yang pertama adalah karena memang anak ini dalam 2 tahun mampu menyelesaikan 17 program dengan spektakuler. Anda mesti tanya orang Solo dari masjid, Islamic Center, kebun binatang, pasar, infrastruktur, jalan, dan sebagainya. Solo itu kan seperti Singapur ya. Dia kan nggak punya sumber daya alam, nggak punya tambang. Sehingga dengan 17 program itu, yang tekanannya adalah pada sektor jasa, kreativitas, terbukti Solo itu pertumbuhan ekonominya di atas nasional, 6%. Dan saya kira yang pertama dan terutama yang dilihat oleh seorang Prabowo Subianto adalah aspek ininya. Anak muda, selainnya tentu hitungan-hitungan representasi anak muda, lalu memberikan kesempatan anak muda untuk melangkah ke masa depan, dan sebagainya. Tapi pertama dan terutama saya kira orang ini bisa kerja nggak? Dan terbukti, menurut saya sih spektakuler ya. Sudah hanya dalam 2 tahun bisa selesaikan begitu banyak soal. Sampah di Solo itu yang dari masalah sekarang menjadi listrik dari sampah kan sekarang. Kapasitasnya di atas kebutuhannya, sehingga Solo sekarang minta sampah dari wilayah Solo Raya. Beri dia menjadi solusi sekarang. Baru Solo saya kira yang mampu menyelesaikan soalan sampah. Saya kira DKI belum sehebat Solo ya kalau soal sampah. Jogja nggak usah ditanya lagi, kemarin kan kita ada tumpukan-tumpukan berapa bulan, dan itu sampahnya mana-mana gara-gara yang tempat pembuangan akhirnya ada masalah lah ditutup ya. Tapi nggak ada solusi kan akhirnya. Tapi Solo bisa kasih solusi, sampah begitu hebat. Jadi, saya sih melihat bahwa ini nggak bisa melulu dilihat dari aspek politik. Ini harus secara adil dilihat juga dari aspek kenegarawanan. Nah itu kan kalau melihat, menyemak paparannya Bang Yosef, ini kan menariknya melihatnya dalam kanvas besar ya. Makanya tadi ada istilah negarawan dan seterusnya. Tapi kan yang muncul di dalam banyak perbincangan, misalnya kalangan ex-Jokower lah ya, para mantan pendukung Jokowi yang patah hati atau sakit hati dengan Jokowi sekarang kan, melihat bahwa Jokowi ini, ya tadi bertransformasi menjadi sosok yang otoriter, pengen kemaruk kekuasaan, atau dia dijebak oleh Prabowo nanti, apa namanya, yang menjadi korban pertama justru Jokowi. Kayak gitu. Itu narasi, satu narasi. Terus kemudian juga ada yang malah sebaliknya. Misalnya yang Connie Bakri dengan Rosan itu kan, bahwa Prabowo nanti hanya dua tahun, setelah itu nggak tahu gimana, diganti Jokowi. Jokowi yang justru akan menguasai melalui Gibran dan seterusnya. Bahkan juga analis asing ya, misalnya saya baca berita di salah satu artikel berbahasa Inggris lah, bilang bahwa power game ini dengan adanya setelah Pilpres ini adalah, ya Prabowo akan mereduksi kekuatan politik Jokowi gitu. Jadi, sisi ini yang justru muncul gitu. Jadi kalau menurut Bang Joseph, ini justru mereduksi pada aspek politisi ya? Ya, karena satu faktor yang kita nggak bisa, yang mereka juga nggak bisa banta adalah suara hati rakyat tadi. Ya. Yang 80% itu, gimana caranya mempengaruhi itu? Bisa direkayasa? Kan nggak bisa. Ya itu tadi kan kita di awal bicara silent majority yang tahu-tahu bisa bertindak di luar dugaan gitu kan. Karena silent, ya sama. Yang 80% publik ini kan punya suara hatinya sendiri dan mereka melihat. Saya sebetulnya melihatnya gagasan awalnya dari situ. Ada apa di balik suara hati yang 80% publik ini gitu yang menjadi kontributor terbesar ke approval rating Pak Jokowi? Ini kan nggak bisa direkayasa. Karena ceritanya konsisten. Dan bukan hanya hari ini. Kan kalau kita tarik dari 2014, rata-rata Pak Jokowi itu di 70%-an. 80% juga bukan hari ini aja ya. Dia berapa kali menyentuh 80% di 2021, 2022. Jadi bukan fenomena sesaat, ini fenomena 10 tahun, hampir 10 tahun panjang. Jadi saya sarankan mereka mulai lebih banyak membahas kenapa 80% ini. Ada apa di balik suara hati rakyat ini supaya lebih adil melihatnya gitu ya. Kan itu fakta. Dan karena itu saya bilang, nggak bisa lain bahwa itu datang dari keberhasilan Bu Jokowi mewujudkan visi pembangunannya. Yang sekarang mau dilanjutkan oleh yang namanya Prabowo Subianto. Nggak bisa lain dari itu. Kalau nggak dari itu apa? Kalau yang juga, ini saya lagi-lagi ingin sebagai proposisi, sebagai devil's advocate ya, ke Bang Yosef. Kan ada yang bilang, ah itu kan Jokowi Prabowo bilang melanjutkan keberlanjutan apa itu kan sebagai gimmick aja. Nanti kalau dia sudah punya kekuasaan jadi presiden, kalau dia berubah pikiran, Jokowi bisa apa? Kalau itu gimana Bang? Ya sebaliknya juga bisa ditanya, kalau tanpa Astagita, Prabowo bisa apa? Mau apa? Main-main. Jadi Astagita ini gimmick juga gitu. Dia naik, terus dibuang gitu. Terus abis itu dia mau ngapain? Ini kan bukan untuk main-main, ini kan untuk membangun bangsa bersama. Jadi kan jadi kerdil sekali kan. Jadi tangtung-tangtung gitu loh. Jadi pokrol bambu gitu loh. Ya mereka harus bisa jawab. Kalau itu Astagita berarti kan dibuang. Terus Pak Prabowo mau ngapain? Iya kan kalau disempitkan dalam arti politikin kan itu kan. Padahal ini kan soal kedegarawan. Memang sulit ketemu kalau orang sudah dengan banyak prejudice gitu ya. Apalagi ada macam-macam emosi dan sebagainya. Sehingga sulit lagi untuk melihat bahwa dunia ini adalah juga soal win-win, bukan melulu soal win-lose. Dan itu kan fakta ya. Ini adalah sebuah win-win kok kenegarawan ini. Ya moga-moga banyak yang bisa melihat seperti yang kita diskusikan hari ini. Oke, terima kasih Bang Joseph atas diskusinya. Sama-sama Mas. Ya, Pak Mirsa sampai disini dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.